Sejumlah warga di Desa Kale Komara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mendadak kaya raya. Pasalnya, para warga mendapat rezeki melimpah dari hasil ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Bendungan Pamukulu. Warga menerima uang pembebasan lahan sebesar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Berdasarkan pantauan kopas.com, salah satu warga menceritakan kisahnya. Halina mengaku mendapat uang sekira 1 miliar rupiah. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli mobil dan 2 unit motor, lantaran bingung akan digunakan untuk apa uang tersebut. Sementara warga lain bernama Jamaris mengaku mendapat uang sebesar 800 juta rupiah. Saat itu, ia segera membeli mobil dan juga motor. Selain itu, Jamaris menggunakannya untuk membeli lahan yang nantinya akan digunakan untuk rumah baru. Pasalnya, rumah yang ditempati beberapa warga saat ini akan ditenggalamkan untuk Bendungan. Menurut Kepala BPN Kabupaten Takalar, Muhammad Naim, pihaknya telah mencairkan uang sebanyak 476 miliar rupiah kepada warga di tahap kedua pembayaran ganti rugi lahan. Saat ini pencairan tahap ketiga segera dikucurkan, jumlahnya pun mencapai ratusan miliar. Menurut Naim, terdapat 10 warga desa yang menerima uang ganti rugi dengan jumlah hingga miliaran rupiah. Paling tinggi mencapai angka hingga 5 miliar rupiah. Sebagai informasi, proyek pembangunan Bendungan Pamukulu nantinya akan membebaskan lahan seluas 593 hektare. Saat ini lahan yang telah dibebaskan seluas 269 hektare. Rencananya, Bendungan tersebut akan mengairi proyek pertanian di Kabupaten Takalar dan juga Kabupaten Goa. Kurang lebih 800. 400 juta ya. Itu apa-apa saja Pak dipergunakan uangnya? Ada yang untuk transportasi kendaraan. Beli kendaraan. Total kendaraan dibeli ada berapa ya? Alhamdulillah, dua untuk anak dengan keluarga. Satu motor, satu mobil ini ya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!